Terkadang, lisan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Diamku adalah caraku menjaga dari ketidakberdayaan diriku sendiri menjaga lisan dan keinginan. Jagalah lisanmu agar tidak ada hati yang terluka karenanya. Lisan yang kasar bisa melukai hati walaupun terkadang Anda tidak menyadarinya. Tidak pandai menjaga lisan adalah bukti tidak pandai menjaga hati. Apabila jarak memisahkan, masih ada lisan untuk mendoakan, membuat dirinya merasa nyaman. Masalah terbesar orang dengan pikiran sempit adalah mulut mereka yang selalu terbuka lebar. Janganlah kamu mengucapkan perkataan yang kamu sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya. Bebasnya pikiran dan hati karena lurusnya lisan ketiga bicara. Lisan yang mudah merendahkan orang lain adalah tanda orang yang sulit mendapatkan kebahagiaan. Lisan perlu dikendalikan karena ada hati yang perlu dijaga. Jika lisan ini tak mampu mengutarakan, biar saja hati ini yang terus mendoakan. Hati-hati menjaga lisan sebab seringkali apa yang kita ucapkan berbalik ke diri sendiri. Tidak semua air mata berarti lemah. Terkadang air mata adalah kebahagiaan yang tidak mampu diungkapkan oleh lisan. Tuhan meletakkan mulut di antara mata dan telinga agar kita dapat melihat dan mendengar dari dua pihak berbicara tanpa memihak. Wahai lisan, ucapkanlah kebaikan. Nisaya engkau beruntung atau diamlah dari bicara jelek. Nisaya engkau selamat. Kadang hati dan lisan kita tidak sejalan. Lisan meminta yang terbaik tapi hati meminta apa yang diinginkan. Jika tangan kita tak mampu membalas kebaikan seseorang, mampukan lisan dengan selalu berdoa untuknya. Jika hati kita berat untuk memuliakan orang lain, sekurang-kurangnya jagalah lisan kita daripada menyakiti hati orang lain. Permintaan maaf tidak akan berarti jika kamu tidak tulus memintanya. Maaf bukan hanya dari lisan, tapi juga dari hati. Terima kasih telah menonton!